Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang jeda Yaitu sesuatu hal yang sudah biasa dalam dunia meditasi ya Banyak yang kenal apa itu jeda Namun kali ini saya akan membahas hal yang paling ringan ya Karena jeda ini biasanya pembahasannya tinggi Ini kita bahas skala rendahnya saja Skala yang simpelnya saja ya Jadi bagaimana jeda ini dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Kemarin saya sudah menjelaskan tentang meditasi suwong ya Atau meditasi untuk melampaui pikiran dan perasaan ya Anda bisa tonton video di sebelumnya seperti itu Nah jadi kehidupan kita ini ya dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan kita Sehingga secara tidak langsung menurut hukum LOA atau Law of Attraction Pikiran itu mencipta perasaan pikiran kemudian atensi ya perhatian Itu bisa mencipta Anda bisa simak videonya di Ada judulnya ya Vibrasi Terus atensi dan energi Ada di video saya juga Anda bisa simak ya tentang itu ya Nah orang yang belum berkesadaran Atau belum mengalami kesadaran secara level rendah atau level tinggi Maka dia akan mengalami goncangan pikiran Artinya hidupnya dikendalikan oleh pikiran secara otomatis ya Nah bagaimana mengatasi ini Maka disini saya akan membicarakan tentang cara mengatasinya dengan membuat jeda Jadi jeda ini penting ya Misalnya seperti ini Ketika Anda marah Maka Anda harus membuat jeda Jadi Anda berhenti sejenak Atau Anda tidak kemudian marah langsung mukul Nah itu biasanya kan otak retil kita seperti itu ya Kejadian panas, sumpek, kemudian kita langsung marah Jadi kehidupan kita secara umum itu dipengaruhi oleh otak retil Jadi otak retil itu bekerja secara cepat Secara instan, secara otomatis Jadi misalkan ada orang lagi marah pada kita Kita otomatis marah Ada orang benci pada kita Kita langsung benci Ada orang Kalau ada kejadian di lingkungan misalkan yang sumpek Yang bergerombol atau motor itu berjasaan Anda kemudian galau Nah seperti itu ya Apalagi kalau ada penagih hutang ya Ada depulator Anda langsung galau Anda langsung sedih Anda langsung Seperti itu ya Nah jeda ini Fungsinya adalah Memberik state Atau menjedah dari Konsep pikiran retil Anda Jadi yang asalnya instan Itu menjadi tidak instan Menjadi tersadari Seperti itu ya Jadi ini kita membahas Untuk menenangkan pikiran Tapi secara Secara alami ya Karena pikiran itu tidak bisa dibentuk Tidak bisa ditekan ya Maka kita harus membuatnya secara alami Jadi Anda jeda ya Misalkan Anda Ada kejadian Berdesak-desakan gitu ya Kemudian muncul pikiran Seketika Pikiran Anda Kepengen galau gitu Maka Anda jeda dulu Anda sadari pikiran itu Anda ada jeda disitu ya Atau Anda ketika Misalkan Mau tidur Anda bisa melatihnya juga Sebetulnya Pada saat Anda mau tidur ya Anda amati ya Jadi fase-fasenya itu ya Fase-fasenya Jadi fase Mau tidur Kemudian Asalnya terjaga Kemudian Tiba-tiba Tiba-tiba Setengah sadar Tiba-tiba terus Anda amati Ketika Anda rutin melakukan itu Maka Anda akan tahu jedanya Sebetulnya Antara tidur dan Sadar Nah Disitu juga ada Jeda diantara Emosi Anda Misalkan marah, sedih, senang, susah Balau, bahagia Ketika Anda amati Disitu akan terjadi jeda Jadi ya Seperti itu ya Termasuk dalam bidang Ini ya Apa namanya ya Energi Energi seks Jadi ketika Anda amati Disitu ada jeda Sebetulnya Jadi pergerakannya itu Anda amati Anda amati Anda amati Seperti itu ya Termasuk pikiran Anda Ketika Anda marah Anda harus jeda Anda berhenti dulu Sejenak Biar terjadi jeda Jangan apa-apa Jangan langsung bertindak ya Misalkan Anda memarah Jangan langsung mukul Seperti itu Anda Ada panas Jangan langsung Anda Memutuskan untuk galau Anda 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 sadari dulu Atau Anda berjeda dulu Disitu Maka akan terjadi Kesadaran disitu Jadi kira-kira Seperti itu ya Tentang pembahasan Tentang jeda ya Untuk lebih lanjutnya Anda bisa Tanya-tanya Di grup WA Anda bisa mendatarnya ya Mendaftarkan diri Dengan cara komen ya Nanti komen saya bales Nah itu saja dari saya ya Cukup sekian Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton